Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada keselamatan kali ini kita akan membahas kopi tentang metodologi penelitian yaitu tentang pengertian penelitian tujuan dan manfaat penelitian yang pertama adalah definisi penelitian jadi apa yang dimaksud dengan penelitian penelitian adalah suatu proses penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan cara yang ilmiah sebagai upaya untuk mengwujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi jadi poinnya adalah kita melakukan penelitian itu karena kita ingin menyelidiki suatu hal entahlah itu hal yang baru sehingga kita menemukan atau kita mengembangkan hal tersebut atau bisa juga kita menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut nah bagaimana caranya itu dengan cara yang ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan kemudian tujuannya apa melakukan penelitian itu yaitu menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi tersebut kemudian ciri-ciri kegiatan penelitian yang pertama adalah kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memacahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variable-variable penelitian jadi poinnya disini adalah kita melakukan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada yang dimana disitu ada variable-variablenya dalam penelitian tersebut yang kedua adalah kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan generalisasi prinsip-prinsip dan teori-teori jadi disini penelitian itu untuk mengembangkan teori yang baru ya atau menguji teori yang telah ada kemudian yang berikutnya kegiatan penelitian berpangkal pada masalah atau objek yang dapat diobservasi pasti ya kita melakukan penelitian pasti awalnya adalah ada masalah apa kemudian dengan melakukan penelitian kita memberikan suatu solusi penyelesaian kemudian berikutnya kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan maksudnya disini adalah bahwa ketika melakukan penelitian kita melakukan pengamatan kemudian kita deskripsikan temuan kita itu kemudian kita menjelaskan sejelas-jelasnya dengan cara yang ilmiah selanjutnya ciri-ciri kegiatan penelitian yang lain yaitu adalah kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemuan baru kemudian prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional kemudian kegiatan penelitian menuntut keahlian dan yang terakhir kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat teliti dan sabar serta memerlukan kebenaran karena hasil penelitian kadangkala berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam periode tertentu nah disini ya dalam kita meneliti memang harus cermat karena disitu kita mengikuti prosedur yang ada apa desain yang kita pakai apakah pakai desain kuantitatif atau kualitatif kemudian kita harus teliti karena ini berhubungan dengan sesuatu yang ilmiah ilmu pengetahuan yang juga sabar membutuhkan proses yang panjang karena kita tidak hanya melakukan observasi tapi kita juga menganalisis apa yang kita teliti kemudian kita menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut selanjutnya adalah manfaat hasil penelitian jadi yang pertama hasil penelitian dapat dijadikan peta yang menggambarkan tentang keadaan sesuatu objek yang sekaligus melukiskan tentang kemampuan sumber daya kemungkinan-kemungkinan yang ditemukan di dalam melaksanakan sesuatu nah disini hasil penelitian itu kita bisa membuat sebuah map ya tentang objek yang kita teliti kemudian yang kedua hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab musabat kegagalan sehingga dapat dengan mudah dicari upaya untuk menanggulanginya jadi dalam penelitian itu kita menemukan suatu masalah kemudian kita menemukan solusi dengan melakukan penelitian tersebut apa ya jika ada permasalahan ini kemudian solusinya apa gitu seperti itu ya selanjutnya yang ketiga hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan atau policy dalam rangka merancang strategi pengembangan selanjutnya nah ini hasil penelitian itu bisa jadikan sebuah kebijakan ya untuk suatu company atau mungkin suatu instasi bahkan pemerintahan yang terakhir bahwa hasil penelitian dapat melukiskan tentang kemampuan dalam pembiayaan peralatan perbekalan serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang sangat berperan bagi keberhasilan di dalam sesuatu bidang kemudian ciri-ciri dari penelitian yang baik yang pertama adalah masalah didefinisikan dan dirumuskan dengan jelas nah ini adalah poin yang penting sekali ya bahwa memang sebuah penelitian itu berawal dari masalah nah masalahnya itu apa kita harus jabarkan ya apa yang melatar belakangnya dari masalah tersebut kemudian kita rumuskan dengan pertanyaan penelitian yang kedua adalah desain penelitian jelas nah desain yang dipakai itu apa apakah desain kuantitatif yang berhubungan dengan angka atau desain kualitatif yang berupa kata-kata ya kemudian yang ketiga adalah prosedur penelitian harus diuraikan secara terperinci nah prosedurnya prosesnya untuk melakukan penelitian itu mulai dari desain yang digunakan kemudian sumber datanya kemudian instrumen untuk mengumpulkan data sampai kepada cara analisis hingga sampai kepada kesimpulan dan hasil penelitian tersebut kemudian yang keempat adalah peneliti melaporkan hasil penelitian secara jujur termasuk bila ada kelemahan nah ini penting sekali ya jadi penelitian itu tidak hanya menyampaikan kelebihan saja tapi juga kelemahan sehingga kita bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang kelima analisis data harus sesuai dengan hipotesis dan desain penelitiannya jadi untuk hipotesis ini biasanya untuk penelitian kuantitatif yang keenam kesimpulan harus berdasarkan data yang telah diuji dan sinkron dengan rumusan masalah yang diajukan kemudian yang ketujuh kualifikasi peneliti harus memenuhi persyaratan nah persyaratan apa yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yang pertama adalah kompeten dalam arti menguasai ilmu pengetahuan yang terampil untuk melakukan penelitian tersebut yang kedua adalah jujur jadi mengatakan sebenarnya kemudian tidak melakukan plagiasi ataupun replikasi dari penelitian tersebut kemudian yang ketiga adalah objektif bahwa disini maksudnya adalah tidak memasukkan keinginan pribadi terhadap hasil penelitian yang keempat adalah faktual yang berarti bekerja berdasarkan fakta yang ada yang kelima adalah terbuka yaitu bersedia menyampaikan hasil penelitian dan prosedurnya bersedia diuji dan menerima segala masukan yang sifatnya mendukung kemudian metodologi penelitian metodologi penelitian itu berasal dari kata metode dan logos yang mana itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya metode itu adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sementara logos itu artinya adalah ilmu atau pengetahuan sehingga arti dari metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan tentang cara-cara melaksanakan penelitian yang mencakup kegiatan-kegiatan mencari mencatat merumuskan menganalisis sehingga menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah nah apa yang dimaksud dengan cara ilmiah yaitu didasarkan pada didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang pertama adalah rasional yang artinya adalah masuk akal logis dan diterima oleh nalar yang kedua adalah empiris yang mana artinya adalah dapat diamati oleh indera manusia yang ketiga adalah sistematis bahwa langkah-langkah tertentu yang logis kemudian untuk mendapatkan data itu cara ilmiah ini ya fungsinya itu adalah untuk mendapatkan data yang empiris dan valid yang mana valid itu artinya adalah reliable atau konsisten dan objektif dimana disepakati bersama jadi bukan bersifat subjektif kemudian apa manfaat dari metodologi penelitian yang pertama itu adalah dapat menyusun laporan atau tulisan atau karai ilmiah baik dalam bentuk makalah skripsi tesis atau disertasi yang berikutnya adalah mengetahui arti pentingnya riset sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya yang terakhir adalah dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu adalah manfaat dari metodologi penelitian oke nah kita sampai pada quiz time jawablah pertanyaan berikut dan tulis di kolom komentarnya metodologi penelitian berasal di kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan pertanyaannya berasal dari bahasa menakah kata metode dan logos silahkan jawab di kolom komentar di video ini oke terima kasih untuk sharing kali ini ya silahkan klik di deskripsi box pada video ini untuk latihan soal di bit.ly quiz mat pen 1 thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati